yang notabene setelah daya pensiun dari sepak bola pasti berkecimpung di dunia bola karena passion kita disana mungkin satu-satunya yang beda cuma saya waktu jaman TV hitam putih itu kan menonton tim nasional main kan seperti almarhum Ricky Yaakob semua itu saya tonton TV hitam putih saya sampai tulis di celana Ricky Yaakobi begitu nge-fan nya sama mereka dan saya bilang sama orang tua saya bahwa suatu saat saya ingin seperti mereka Bali United seharusnya ada yang menampung sehingga bakat-bakat lokal ini bisa mendapatkan wadah gitu karena kalau mereka bisa bersaing di luar alangkah bagusnya tetapi apakah setiap pemain setiap karakter mempunyai kekuatan mental untuk bersaing gak di luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam kebajikan Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di podcast Bicara Bola saya Akmal Marhali sebagai tuat rumah tentunya Bicara Bola Bicara Bola Bicara Bola Bicara Fakta disini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia tujuannya untuk memperkaya literasi sekaligus mengedukasi publik sepak bola kita bahwa sejatinya ke depan sepak bola kita punya potensi besar untuk berprestasi hari ini saya sangat senang sekali karena kehadiran salah satu tamu istimewa sahabat lama yang sudah meluangkan waktu datang dari Bali untuk ke podcast Bicara Bola dan habis podcast langsung balik lagi ke Bali Ingurah Agung Bayusuta apa kabar? selamat sore, kabar baik baik-baik yuk, apa kegiatan sekarang? tetap di dunia pariwisata wah dunia pariwisata ya? saya pikir tetap di dunia bola seharusnya memang seperti itu kan? karena teman-teman yang notabene setelah daya pensiun dari sepak bola pasti berkecimpung di dunia bola karena passion kita disana mungkin satu-satunya yang beda cuma saya nah itu dia yang saya mau tanya kenapa kemudian beralih dari sepak bola ke dunia pariwisata? ceritanya panjang tetapi sedikit ini cuplikan lah ya karena pada waktu di Bandung kan ada libur itu sebulan pas pulang ada bukaan laisen untuk tour guide profesional di Bali kan? penyimpunan permusata Bali Indonesia yang membuka ini pemukaan untuk laisen yang akan diadakan di Bali makanya karena saya mempunyai basic bahasa Inggris karena pernah kuliah di salah satu universitas di Bali jurusan sastra Inggris dan memang saya memang sudah ingin mempersiapkan masa depan seperti apa gitu karena kita tahulah sepak bola cuma jangka waktunya ada batasannya ya kan? yaudah ikut laisen lolos tetapi setelah itu balik lagi main bola 5 tahun oh gitu ya? iya laisennya diem usia berapa? udah pensiun waktu itu? ketika di persep 31 31 ya? 31 ya? terus ngambil laisen itu? laisen ambil laisen itu kemudian lolos main bola lagi sampai pensiun tapi laisennya tetap sudah perpanjang itu kan ada expirednya lah ya masa berlakunya gitu kan? pas pulang udah perpanjang lagi gitu pas selesai apa namanya main bola benar-benar pensiun lah ya artinya ingin memang ditarik bahwa ini akan seperti ini yaudah saya persiapkan udah langsung berkecimpung di dunia pariwisata mempelajari lagi apa yang pernah kita pelajari dulu karena ilmu kan selalu berkembang kan? yaudah langsung terjun jauh dari dunia sepak bola nah pertanyaan saya berikutnya ini kan pasca covid gitu kan bagaimana dunia pariwisata kita? luar biasa hancur oh luar biasa hancur ya? luar biasa hancur karena kan Bali depend on ini ya kan tourism lah ya jadi ketergantungan terhadap pariwisata itu luar biasa income yang paling utama dari pariwisata sekarang tamu tidak ada pariwisata hilang otomatis semuanya mendapatkan impact daripada covid nah sekarang langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mengembalikan Bali sebagai pusat pariwisata Indonesia apa yang dilakukan? ada nggak dari tim apa guidance pariwisata yang kemudian dilakukan untuk mempromosikan ini? oh tetap dari pemerintah kita tetap karena Bali kan memang sumber daripada itu mempunyai daya tarik terhadap pariwisata seluruh dunia terhadap itu juga pasti kita harus berbenah sekarang kita masih growing up meskipun tidak 100% seperti sebelum covid tapi kita sekarang udah luar biasa jadi Bayu ini fokus pariwisata Bali atau pariwisata seluruh Indonesia? sejauh ini yang di Bali saja karena saya jadi profesional tour guide di Bali kan yang khususnya untuk berbahasa Inggris nah kalau yang pariwisata ini apa Bali sekarang sudah diambil alih sama Lombok dan Labuan Bajo? sebenarnya nggak diambil alih sah-sah saja setiap pulau mempunyai ini kan karena setiap pulau di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa apalagi Indonesia Waliah Timur gitu kan kalau kita pernah pergi ke Papua sebenarnya alamnya bagus juga begitu pun daerah-daerah yang lain gitu nah sekarang bagaimana pemerintah setempat untuk mempromosikan menciptakan suasana yang bagus biar wisatawan itu mau tergerak hatinya untuk berlibur di tempat yang mereka promosikan nah kalau Bali sekarang katanya Sanur kemudian Kuta sudah berpindah ke daerah Seminyak dan sebagainya betul-betul kalau dulu kan sebenarnya Sanur setelah itu mulai Kuta sekarang binah lagi ke Legian Seminyak sekarang Canggu batu belik semua itu kena daerah-daerah pesisir pantai ke utara ke barat itu tadi ya sekarang kan orang semua lari kesana ya apa yang menjadi kelebihan sana dibanding Sanur sama Kuta orang gak ada yang tahu nih sehingga kemudian sekarang kalau kita ngomongin dulu kan kita Bali berarti Sanur sama Kuta tapi sekarang kalau kita ke Bali membicaranya sudah Seminyak dan lain-lain gitu kan apa namanya Canggu nah apa yang kemudian menjadi kelebihan mereka sehingga mereka mengambil alih posisi Kuta sama Sanur sebenarnya Pak sama-sama mempunyai pantai ya kan pantai Sanur juga indah untuk sunrise Kuta untuk sunset main surfing juga bagus tetapi disana kan sekarang lagi dikembangkan bahwa banyak ya yang bermodal disana untuk membangun beach club itu anak-anak muda sekarang atau bule-bule yang datang ke ini ke Bali memilih tempat itu kan karena mereka ingin memerasakan tempat seperti itu untuk wilayah Canggu dan Seminyak jadi disana dibangun mencoba memenuhi apa namanya passion orang-orang sekarang anak-anak sekarang kan kalau dulu kan orang-orang dulu paling ke bantai jemur dan sebagainya kan sekarang ya itu apa namanya pusat-pusat kumpul-kumpul anak muda ya itu yang kemudian menjadi daya tarik yuk pertanyaan berikut ini luar biasa nih Bayu Suta salah satu pemain yang bukan cuma main bola tapi juga menyelesaikan kuliahnya gak banyak sastra Inggris lagi pertanyaan saya adalah kenapa memilih jalur kehidupan di sepak bola kita kilas balik dulu memang dari kecil memang waktu zaman TV hitam putih itu kan menonton tim nasional main kan seperti almarhum Ricky Yaakob semua itu saya tonton TV hitam putih saya sampai tulis di celana Ricky Yaakobi begitu ngefannya sama mereka dan saya bilang sama orang tua saya bahwa suatu saat saya ingin seperti mereka eh ternyata omongan ini menjadi kenyataan ya yang saya dengar-dengar kan apa namanya kalau orang tua kan basicnya adalah seniman gitu kan dari mulai kakek seniman ibu seniman gitu kan justru bahkan dulu isunya Bayu Suta tuh sebenarnya mau dijadiin artis waktu zaman itu kan tapi dia memilih sepak bola padahal sepak bola kan belum menjamin kehidupan orang kan kalau sekarang kan sepak bola udah luar biasa dulu kan pasti ya apa namanya kehidupan yang cuma menyenangkan passion aja jadi kenapa enggak kemudian dulu mengambil atau mengikuti jejak orang tua untuk jadi seniman jangan salah karena bapak saya memang menyukai olahraga mungkin darah saya mengalir gara-gara bakatnya datang dari bapak saya memang dari keluarga besar semua seniman semua keluarga saya sepupu saya kakak-kakak saya semua bisa nari bisa seni menabuh semua di rumah karena kita punya kayak wisata puri di rumah lengkap kan jadi apapun yang dicari ada cuman saya yang nyelenah satu keluar dari jalur jadi berapa bersaudara lima lima semua kakak empat kakak empat perempuan perempuan saya anak terakhir terakhir laki-lakinya jarak dengan kakak saya yang terakhir enam tahun enam tahun dan kalau bicara apa berarti yang semua kakak itu seniman masuk jalur semua penari semua penari semua bisa menari cuma satu ini yang alih ke sepak bol bener bener yuk ada cerita ini apa kalau anak-anak di Bali itu kan namanya berdasarkan urutan ya betul kalau anak pertama itu apa ya biasanya biasanya anak pertama itu wayan wayan ya made nyoman ketut nyoman ketut keempat kelima balik lagi wayan balik oh gitu dan kalau kemudian kayak igusti agung itu apa itu kan kasta karena di Bali kan ada kasta kan sosial kelasnya seperti itu jadi ada brahmana satria wesya sudra nah sudra ini yang mempunyai panggilan wayan nyoman made nyoman ketut oh gitu ya nah akhirnya paham juga kan ini pelajaran edukasi yang mantep bayu datang kesini saya mau ngomongin banyak cerita tentang Bali dan sekitar pertanyaan saya adalah sejak usia berapa main bola waktu itu dari SD dari SD dari SD dan udah apa namanya emang ikut akademi atau cuma ya betul dari dulu kan kita seneng main sepak bola datang dari sekolah taruh baju langsung ke ke sawah lah atau mana ada tempat kosong itu main bola gitu kebetulan di belakang rumah juga ada lapangan poli kan sorenya yang udah-udah dewasa itu main poli paginya kita buka niatnya niat polinya itu kita bangun gawang jadi kita urunan keluar ruang cari bambu merang kayak gini tali plastik itu kan jadi net gawangnya itu nah jadi kita main bola terus seperti itu meninggalkan sekolah juga bandel lah gitu kan datang-datang kotor kaki sakit luka-luka bapak berpikir kebetulan di saat itu pertama kali ada bukaan SSB kan termasuk di Denpasar kalau SSB kan cuma ada di beberapa kota besar termasuk Jakarta Jogja Selatiga termasuk di Denpasar saya adalah murid yang pertama di di pembukaan SSB yang ada di Indonesia itu namanya apa waktu itu SSB Persedian Denpasar kalau dulu kan SSB cuma ada satu betul kalau dulu kan klub-klub perserikatan seperti Persedian itu ada remtar-remtarnya gitu kan jadi itu waktu itu jadi siswa pertama disitu ya itu sampai usia berapa sampai menjelang Ebtanas kalau dulu kan ada namanya Ebtanas kan jadi Bapak saya melihat karena terlalu menyukai sepak bola takutnya nilai anaknya menurun gitu kan pasti itu kan kalau otak kita berpikir tentang sepak bola pasti dunia pendidikan pasti akan turun tidak mungkin sama-sama kan jangkanya di stop dulu sama Bapak saya nanti setelah Ebtanas silahkan kamu lanjut lagi dan memang benar pilihan orang tua itu memang selalu benar itu Ebtanas SMP atau SMA SSD SD karena mencari negeri kalau dulu kan mencari negeri memang nilainya bagus iya kalau sekarang jelus prestasi jelus prestasi ada zona juga ada kan kalau dulu kan memang kalau nilainya bagus dapat negeri kan akhirnya memang benar nilainya bagus dapat negeri kalau dulu juga ada yang gak lulus juga kalau sekarang kalau akhir tahun ada mayoritas pasti lulus kecuali memang ada hal-hal yang di luar jangkauan gak lulus gitu kan dan tinggal milih sekolah berikut jadi lulus SD itu fokus sekolah atau tetepin mula ceritanya begini lulus dapat negeri memang negeri ini favorit di desa kan jadi semua yang berprestasi negerinya ke sana ternyata di negeri ini saya tidak menemukan tempat menemukan tempat seperti apa yang saya punya harus disalurkan di sana karena negeri tempat saya menimak ilmu ini adalah lebih fokus ke seni karena daerahnya seni kan ada seni tabung membatik yang lain-lain lah gitu olahraganya cuma belu tangkis akhirnya nakal nakal karena tidak tersalurkan kan milih ini milih itu gak jadi setelah itu baru SMA SMA ketemu lagi dengan salah satu mantan pelatih SSB yang melatih saya dulu selama 2 tahun di SSB Presiden Denpasar dan dia bapak ini Pak Sutawan masih ingat saya gitu Agung sekolah disini ya bagus kalau gitu bapak megang ekstra kulikuler disini oh iya pak iya langsung ekstra kulikuler langsung bapaknya ngomong bapak megang tim teman-teman kita dulu waktu SSB semuanya masuk klub disitu namanya Putra Ngurah Rai ownernya Pak Peter orang Jerman yang gila bola dia lah yang mensupport semua di saat itu kita semua anak-anak SMA bermain di Liga Interen Presiden Denpasar melawan klub-klub yang sudah punya nama dari divisi 2 naik ke divisi 1 langsung naik ke divisi utama internnya Presiden jadi luar biasa tapi posisi yang udah diambil memang posisi stopper dari dulu enggak dari dulu pertama sayap kan karena cepat juga kan terus dilihat lagi sama pelatih waktu di Putra Ngurah Rai ditaruh di gelandang bertahan akhirnya dipindah menjadi stopper oh gelandang bertahan jadi stopper akhirnya sekarang ya partiannya di stopper iya iya orang mengenal Bayu Suta itu adalah salah satu stopper di eranya tahun 90-an 2000 lah gitu kan dan karir pertama profesional di Presiden itu tahun berakhir 95 96 masih nah itu bisa bisa masuk ke Presiden gimana cerita itu dari Suratin oh ya 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 dari Suratin kita direkomendasikan tiga orang salah satunya saya masuk ke senior bersegabung dengan bersaing dengan yang senior-senior yang udah pengalaman yang udah punya nama akhirnya dari sana memang sih gak terlalu mendapat tempat karena kita terlalu muda kan artinya paling tidak ilmu yang kita dapatkan kan luar biasa akhirnya pindah ke persegi kebetulan di sana persegi lagi ingin bangkit gayung bersamud saya mendapatkan tempat kebetulan kenal sama Pak Sonika Weyardo almarhum disupport oleh Bapak Bupati almarhum juga Bapak Cok Budi Suryawana yang membuat membuat stadion ini stadion dipta dulu iya udah langsung bangkit persegi divisi 2 divisi 1 akhirnya sempat divisi utama kan sebelum dijual dan kontrak pertama itu profesional di perseden atau di persegi perseden perseden dulu kontrak pertama berapa tuh rahasia jangan diekspos adalah artinya begini artinya saya bersyukur dalam arti ketika seusia kita jaman-jaman SMA dulu masih minta uang kan saya di sekolah termasuk adalah otak dikit di kelas itu di semua kelas selalu mendapat ranking juara umum 3 jadi bayar SPP nya kan 50% jadi 50% itu bisa saya save udah kebanggaan dari orang tua kan di samping mendapatkan gaji dari main bola jadi dari SMA kelas 1 udah gak pernah minta ini pas SMA kelas 1 udah main profesional itu masuk perseden masih suratin masih suratin maksudnya sekolah usia kelas berapa kelas 1 SMA 1 SMA tapi main sekolah terus main sekolah terus makanya ketika saya mencari universitas saya tidak memilih yang diunut yang negeri karena pada waktu itu yang baru kuliah di sana kan langsung di bukit kan bukit jimbaran kan jaraknya jauh otomatis kan saya capek dengan pertimbangan itu yaudah nyari yang swasta dengan catatan saya benar bisa kuliah sorenya saya manfaatkan untuk latihan gitu jadi dua pekerjaan saya bisa ambil gitu karena terlalu keinginannya terlalu besar untuk menjadi pemain itu sampai lulus kuliah itu masih di persegi 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 berarti juga bareng terakhir divisi 1 ya ya benar ketika persegi masih divisi 1 saya pergi karena setiap tahunnya ketika saya masih bermain divisi 1 itu selalu ada pertawaran tiap tahunnya dari liga-liga utama itu waktu kopa juga udah main ya kopa persegi gianyar kopa haji samsu belum belum dari persegi kemudian ke pelita pelita ya pelita itu tahun berapa ya 2003-2004 2003-2004 2003-2004 Liga Bang Mandiri Bang Mandiri itu berapa musim di pelita semusim semusim habis itu ke persema persema saya ingatnya kamu tuh persema karena kan Om Danur mendapat tawaran ke persema Om Danur nanya saya senang sama Om senang Om yaudah kalau senang kamu udah dapat tawaran dari tim yaudah lanjut lagi dari persema ke persep 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 satu musim kemudian Deltras Deltras Idoarjo Deltras Idoarjo berapa musim satu musim juga kemudian Raja Ampat Raja Ampat Raja Ampat terakhir Mitra Kukar nah apa namanya kenapa kemudian dari Mitra Kukar udah pensiun kan itu kan sebenarnya enggak ada tawaran lagi tetapi perasaan dari dalam hati itu udah kayaknya ditarik untuk berhenti gitu karena tidak ada motivasi lagi saya merasa motivasinya kurang karena dari saat itu kan anak-anak udah mulai agak tumbuh kembangkan menginginkan saya terus usia juga yang berperan karena saya merasa di saat usia mau menginjak 35 tahun dalam pikiran saya kalau saya cuman mengejar materi tidak akan habis jadi apa namanya keputusan itu karena sudah motivasi untuk main jelasnya motivasinya berkurang lain sama Hamka masih ada motivasi buat main Maman Abdul Rahman udah 40 kan semua kan luar biasa selalu sama mereka Ismet Sopihan di atas memang dulu jaman-jaman dulu itu pemain pensiun usia 35 tahun semua rata-rata pensiun tapi sekarang masih banyak juga yang usia 40 masih main apalagi kalau misalnya Christian Gonzalez yuk pertanyaan berikutnya adalah setelah selesai sepak bola kemudian langsung dunia pariwisata dunia pariwisata ya dunia yang artinya sertifikat yang didapat itu dipakai langsung dipakai langsung dipakai karena kan saya mempersiapkan diri dulu license-nya dulu diambil jadi legal kan tidak ilegal kalau orang kan banyak kan ilegal iya selain dunia pariwisata katanya dengar-dengar sempat kemudian ikut kursus pelati juga iya ketika 2002 22 habis covid ya habis covid dapat telpon dari teman kan di Bali akan ada bukaan kursus kepelatihan license-c dikursuskan kepada mandat-mandat pemain nasional ini kayak apa namanya reward lah karena kita pernah membayalah nasional jadi semua ditanggung oleh pemerintah kenapa tidak saya ikut kalau tim nas itu dulu Piala Asia yang pernah diikuti Piala Merdeka Games Malaysia Hoshimin City AFF Piala Asia juga yang di Jakarta kalau Piala Asia kan kamu masuk tim yang yang di reserve ya kemudian disiapkan untuk menggantikan kalau ada pemain yang cedera waktu itu 2007 2007 bahkan channel Ari terbuang waktu itu kamu berarti 2007 sama ini ya Harissa Putra ya Harissa Putra ya kan sebagai reserve waktu itu dan yuk nih bicara kalau Bali selain pariwisata sekarang Bali orang selalu menyebut Bali United saya mau lihat sepak bola itu berpengaruh gak sih di Bali dalam kaitan dengan pariwisata sekarang berpengaruh karena banyak karena saya pernah nonton dua kali saya tidak terlalu sering juga nonton ke stadion karena memang tidak terlalu mengikuti tapi ketika saya nonton ke stadion banyak para usiawan yang mau nonton ke Bali dan kebetulan di saat itu memang masyarakat Bali memang seperti haus hiburan karena kan lama tidak ada tim kan di Bali lama tidak ada tim ketika Bali United datang dari Kalimantan mendapatkan tempat animo masyarakat bagus butuh hiburan seperti sebelumnya kan era-era sebelumnya klub-klub Bali itu banyak persedenin pasar satu-satunya kan persegigianya persetabah badung tapi satu persatu kemudian seiring dengan tidak boleh pakai dana APBD turun-turun semuanya kan sampai sekarang ada muncul orang mengenal Bali Bali United dan kalau lihat dunia sepak bola Bali sejauh ini gimana ya sejauh ini artinya semangat-semangat anak-anak muda Bali untuk jadi pemain bola bagus banyak dalam arti sekarang banyak SSB bertumbuh kembang di Bali dengan seiring itu pasti ekspektasi orang tua yang mempunyai anak-anak ini ingin anaknya mengikuti jejak seniornya paling tidak masuklah ke EPA-nya setelah itu kalau memang anaknya berprestasi masuk ke Bali United seniornya tetapi kalau kita lihat sangat sedikit yang masuk ke seniornya di Bali kan dulu juga di Raga Latama Gelora Dewata luar biasa terkenal kan luar biasa terkenal sampai kemudian digabungkan liganya kemudian juga namanya masih Gelora Dewata kemudian jadi Deltras Haji Mislan pindahkan ke Sido Arjo kemudian jadi Deltras Sido Arjo kalau sekarang dulu kan ada Imade Pasek Wijaya orang mengenal sepak bola Bali Imade Pasek Wijaya kemudian ada Komang Mariawan kemudian ada yang era sekarang Imade Wirawan ya kan Bayu Suta nah sekarang ada Komang Teguh dan juga banyak sebenarnya pemain-main muda Bali yang sudah mulai muncul Bali selalu melahirkan talenta yang bagus-bagus dari Pasek Wijaya Bilanglah Alexander Saununo terus Komang Putra Komang Mariawan saya Gangga Mudana Gangga Mudana Made Wirawan Made Wirawan Gede Sukadana Bintar Wirahadi siapa lagi Putu Gede Putu Gede sekarang Putu Teguh Komang Teguh itu dia artinya semangat Bali untuk membangun sepak bola atau semangat orang Bali ini main bolanya tinggi ya berarti tinggi dan memang kita selalu melahirkan bibit-bibit yang bagus gitu jadi artinya berkompeten untuk sepak bola nasional dan kalau apa hanya cukup Bali aja ya Bali United jadi klub di Bali saya tuh bahkan berpikir harus ada kalau di Manchester kan ada saingan Manchester City Manchester United dulu kan jamannya Bayu Suta ada Presiden Denpasar ada Persegigianya kemudian ada juga muncul Persekabah Bandung rivalitasnya tinggi pernah main dalam satu divisi kan nah sekarang kan orang lihatnya semua Bali United yang lain di Liga 3 semua tuh gak ada gak ada saingan artinya apa Bali United ini perlu pesaing gak di Bali kalau menurut Bayu Suta dengan banyaknya melahirkan bakat dan bakat ini kalau memang tidak masuk di Bali United seharusnya ada yang menampung sehingga bakat-bakat lokal ini bisa mendapatkan wadah gitu karena kalau mereka bisa bersaing di luar alangkah bagusnya tetapi apakah setiap pemain setiap karakter mempunyai kekuatan mental untuk bersaing gak di luar kalau tidak kasihan mereka karena mereka punya keinginan punya skill tapi faktor luck untuk bergabung di sana tidak ada seharusnya ada kalau bicara konteks sekarang Bayu lihat tim nasional Indonesia sekarang dengan di eranya Bayu ada progres atau masih sebenarnya dalam standar yang sama aja perkembangannya kalau berbicara sekarang otomatis pasti akan lebih bagus sekarang karena apapun itu zaman yang sekarang dengan yang dulu dibandingkan itu pasti akan bagus sekarang karena dimaintain lebih bagus lagi secara penyajian lebih bagus lagi artinya apa yang membedakan sepak bola dulu dan sekarang susah untuk menjawab kalau untuk menjawab itu kalau kita bilang kalau dulu lebih bagus lagi kalau anak-anak sekarang setuju kalau tidak bagaimana pasti akan ada pro-kontra setiap orang ada masanya setiap orang ada zamannya yang paling penting yang terakhir adalah apa yang harus dibenahi dari sepak bola Indonesia untuk kemudian meningkat prestasinya ke depan seperti apa yang terus terus-terus disampaikan oleh teman-teman secara internnya sistem kompetisinya profesionalnya profesionalnya ini termasuk yang paling universal semua mencakup yang dari hal terkecil sampai yang terbesar nah tapi tidak boleh menyebutkan seperti itu biar yang berkompeten untuk itu menyelesaikan silahkan untuk menilai apa yang dimaksud dengan profesional apa dari wasitnya dari tim ininya tim itunya semualah paling tidak semua harus sejalan untuk mencapai ke kelancaran untuk hasil yang bagus kan memang harus berjalan beriringan satu seirama ada cita-cita lagi ke dunia sepak bola sebagai pelatih apa sudah menikmati jadi bos pariwisata tidak menutup kemungkinan untuk itu karena tadi kita juga cerita-cerita kan oh enak juga kalau kita ketemu sama teman-teman lagi teman-teman lagi lama ya kan ngobrol siapa tau lah tim-tim ada yang butuh translator siap di katanya denger-dengar lagi ada cedera gitu ah iya namanya kita udah usia kan termakan usia namanya udah kita dulu overuse kita pakai setiap hari kan sehari dua kali ya kan rutinitas tinggi sekarang ketika udah usia udah mulai termakan sedikit lah ya mulai ada yang sakit encok kumat harus dibetulkan dulu itu sebenarnya kode untuk balik lagi ke dunia sepak bola semoga semoga ya kan untuk balik lagi ke dunia sepak bola karena ternyata pariwisata gak bisa ngilangin encok yang bisa ngilangin encok bisa jadi sepak bola tapi benar loh ketika kita bergabung disini ketemu teman-teman luar biasa jadi aura keinginan untuk itu kok ingin lagi gitu atau balik tarik teman-teman bola semua ke dunia pariwisata itu lebih menarik tapi perlu waktu untuk kursus dulu karena kalau kita untuk terjun disana kan untuk belajar dulu tapi bisa kan bikin kursus kayak di dunia wartawan setiap tahun ada apa namanya uji kompetensi wartawan jadi tour guide kan juga gitu iya gitu kan sama sekarang kan setiap profesi ada ujiannya harus uji kompetensi mau jadi uji kompetensi mau jadi guru aja jadi uji kompetensi kalau kita misalnya bayu tuh bikin sendiri apa namanya uji kompetensi untuk guide dan pariwisata bisa kan dengan perusahaan yang dimiliki atau gak bisa nah ini kan kita harus ada di bawah naungan HPI hikunan permusata Indonesia yang di Bali jadi semua itu dikelola oleh HPI jadi pas ngomong ini kayaknya lebih enak ngomongin pariwisata dibanding sama bola pariwisata kayaknya enak-enak aja kalau bola tuh masalah ada gak keinginan misalnya apa namanya mengembangkan wisata Bali dengan menggunakan kawan-kawan pemain bola gitu kan untuk sebagai apa ambasador atau apa kalau di luar misalnya nih ya sebagai contoh Alessandro Del Viero dan juga misalnya Safi kemarin atau Cristiano Ronaldo kan ditarik untuk sebagai duta pariwisata di Arab Saudi gitu kan ada gak kemudian ada dari orang-orang pariwisata yang berpikir kayaknya kita lewat sepak bola nih untuk mempromosikan itu karena event-event bola itu biasanya itu yang menjadi alat mempromosikan pariwisata sebuah negara loh bener ada kalau memang seperti itu kan pemerintah harus jeli menilai dan memilih orang-orang yang mempunyai daya tarik ya kan mempunyai nilai jual tinggi gitu kan karena apa jujur aja sehabis kompetisi Liga Eropa Liga Champion pasti ujung-ujungnya pemain-pemain yang masih aktif itu lancongnya ke Bali contoh AC Milan Glory dua kali datang ke Bali kan itu saya satu hotel disana sama semua mantan-mantan oh jadi terkaitan juga bukan saya tahu bahwa AC Milan Glory datang ke Indonesia dia cuman coaching clinic satu hari di Jakarta kan habis itu dia tiga hari di Jakarta di Bali di Westin jadi kita menikmati bareng dengan mereka meskipun teman-teman yang disini menanti bahwa pertandingan malam malam nanti bertemu dengan mereka mantan-mantan AC Milan yang luar biasa punya nama gitu kan eh saya menikmati liburan tiga hari sama mereka disana di Bali iya siapa lagi yang pernah kemudian atau ada gak pemain yang datang ke Bali kemudian bayunya sendiri yang jadi tour guidance-nya disana oh enggak karena mereka kan pasti luar biasa ketat contoh AC Milan Glory dia breakfast tidak sama dengan tamu-tamu hotel yang sama yang-yang lain jadi dia punya tempat spesial dan dijaga oleh bodyguard contoh ketika saya bawa anak saya kesana mereka hampir jumpa pairs yang lain masih breakfast semua disuruh keluar karena jumpa pairs sudah selesaikan jadi harus steril memang perakturnya seperti itu anak saya yang nomor dua minta koko kran karena di rumah kan sering makan koko kran koko kran koko kran diusir artinya disuruh pergi sama bodyguard sepsenko narik anak kamu minta apa anak saya minta koko kran tapi waktunya udah habis nah duduk disini bareng sampai selesai iya dan kebetulan ketika saya bersama mereka disana food and beverage manager di hotel tersebut sering nonton saya waktu main bola silahkan disini saya tau anda silahkan disini yang lain gak boleh ini steril kalau anda sama anak-anak silahkan selama mereka disini silahkan jadi setiap hari saya kesana ketemu Maldini Costa Curta Baresi semualah sepsenko iya kan belakangan ada juga beberapa pemain yang secara perorangan dateng ke Bali kan liburan kan sering liburan ke Bali banyak itu pemain Manchester United waktu itu kalau gak salah kan liburan di Bali secara perorangan nah harusnya kan sebenarnya kemarin ada sepak bola bisa jadi alat promosi Bali juga ketika Piala Dunia U20 harusnya salah satunya digelar di Bali tapi batal digelar dengan alasan ya politik dan apa yang kemudian apa pariwisata dengan sepak bola itu ada kaitannya dimana yuk secara filosofi hidup kalau bicara sepak bola dengan pariwisata otomatis luar biasa besar ini contoh di Bali ada sepak bola di Bali ada pariwisata siapa yang tidak ingin berlibur di Bali kalau sekarang kita bicara kalau orang pemain bola dari luar negeri kalau diminta bermain di Bali di Bali di Bali pasti mau karena tempat wisata banyak tempatnya ini kan ada ciling semua ingin di sana jangan kan mereka yang main di Liga 1 yang dari luar tanpa pengetahuan kita ujung-ujungnya mereka ada di Ubud saya sama tamu saya lihat anak orang ini kok tinggi sekali kok pernah saya lihat karena dia sendiri bawa tas gendong pakai topi ujung-ujungnya RUTPANISTELROY di sana sendiri kita gak nyangka karena di Bali kan setiap hari kita ketemu sama bule jadi tidak asing lagi jadi mereka merasa free lah di sana tidak ada yang mengganggu seperti bule biasa lain sama di Jakarta di Jakarta pasti dikerubutin dimana-mana dikerubutin mereka ada paparasi di Bali enggak jadi mereka nyaman jadi kita gak tahu bahwa ini orang penting loh ternyata dia ada di sini waktu itu pun saya tidak nyangka bahwa Manchester United datang ke Bali secara diam-diam tapi mereka datang berliburnya ke satu tempat-tempat lain dia pecah-pecah jadi tidak mengundang wartawan lah atau publik lah makanya saya lihat itu RUTPANISTELROY luar biasa memang benar tinggi ya nak dan apa kalau sekarang apa yang lagi dikembangkan di dunia pariwisata Bali memulihkan memulihkan biar seperti dulu lagi kan setelah COVID kan kita luar biasa down nah sekarang step by step kita going up mudah-mudahan bisa melebihin dari apa yang kita telah buat di sebelum COVID nah pertanyaan saya adalah daerah mana yang sekarang menjadi favorit kalau kita makan di restoran mana menu favoritnya yang jadi nomor 1 Bali itu sekarang yang menjadi nilai jual yang paling tinggi itu apa yang paling menjadi favorit sekarang di Bali adalah dimana dia bisa menyediakan tempat untuk berpost karena sekarang dunianya adalah Instagram semua di upload di media sosial dikit-dikit lihat Instagram ada yang begini pasti itu yang dicari bukan masalah makannya tempatnya karena dikit-dikit kamu dimana oh ini tempatnya bagus disini gitu yang dicari disananya iya 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 misalkan swing misalkan apalagi ya kan nah itu yang dicari gitu yuk terakhir saya ingin ini sebagai mantan pemain yang besar di Bali saya pengen ada Bayu Suta bikin 11 starting line up pemain-pemain Bali pemain Bali dari keeper dari keeper kita punya yang berlabel nasional ada Komang Putro seniornya ada Madi Wirawan ikp sama Madi Wirawan semuanya label nasional kalau pilih salah satu yang satu cadangan lah keeper utamanya siapa pasti ikp ikp Komang Putra ya belakang belakang mau pakai tiga atau empat 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 B kanan siapa B kanan putu gede putu gede kemudian putu gede yang sekarang di Bayangkara kan masalah ada juga putu gede yang pelatih sekarang nanti ketukar lagi putu gede yang di Bayangkara kemudian belakangnya dua senter apa harus nama saya ya gak apa oke saya sama Komang Teguh Komang Teguh iya B kanan eh B kiri B kiri yang main di Liga siapa ya ada anak lokal bisa B kiri B kanan juga Sulendro Sulendro ya ada anaknya Imade Pasek juga ada Andika Imade Andika dia harus bersaing dulu dengan putu gede sama-sama di kanan putu gede juga bisa ke tengah juga siapa tadi B kanan eh B kiri B kiri Sulendro Sulendro tengahnya tengahnya tengah saya sama Komang Teguh maksudnya di lini tengah kan empat oh empat empat di tengah ada Ganggel Ganggel Gede Sukodana Gede Sukodana di kanan bisa anaknya Pak Pasek Andika Andika Wing Pak Pasek juga bisa di sana atau anaknya juga bisa di kiri ya kan karena dua dua ini tempatnya bisa yang di depan di depan Komang Mariawan pasti Komang Mariawan ya sama siapa di depan Bintar Wirahadi oh iya iya Imade Wirahadi ya Bintar Wita Hadi ini versinya dari Bayu Suta sebelah pemain yang muka-muka ini bisa dikumpulkan kita bikin reoni di Bali sambil perbarisata terima kasih Bayu Suta atas kehadirannya udah saya senang sekali nyempatkan waktu hadir ke sini moga-moga pembicaraan kita obrolan kita bermanfaat buat pesepak bola pesepak bola muda buat sepak bola Indonesia dan yang paling pasti juga saat ini buat pariwisata Indonesia kan moga-moga dilihat juga oleh Pak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata bahwa ternyata orang-orang bola juga bisa jadi duta pariwisata yang yang bisa mengalihkan lagi wariwisata kita menjadi salah satu favorit untuk apa namanya untuk didatangi oleh para wisatawan bukan cuma Turki dengan kopa-kopa gananya gitu kan tapi Bali kemudian Raja Ampat Lombok kemudian Labuan Bajo dan banyak lagi dan Otoba dan sebagainya kalau semuanya dutanya pemain bola ini akan sangat luar biasa terima kasih Pak Yusuta atas kadiratnya kita jumpa lagi dalam kesempatan lain salam sepak bola bangkit sepak bola Indonesia semangat menolak menyerah terima kasih terima kasih